Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Galeri Ilmu Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT Bahwasannya kita sudah diberikan Sebuah kenikmatan yang luar biasa Yaitu nimat iman, nimat islam, juga nimat sehat Sehingga kita dipertemukan kembali Di video pembelajaran kali ini Yaitu dengan tema Menghiasi pribadi dengan berbaik sangka Dan beramal soleh Nah anak-anak yang bapak banggakan Pada peta konsep kali ini Tentang materi ini yaitu Pertama memahami berbaik sangka Memahami amal soleh Memahami dalil nakli tentang berbaik sangka dan amal soleh Memahami cara menerapkan berbaik sangka Memahami cara menerapkan beramal soleh Dan memahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari Sehingga kalian memiliki sikap yang mulia Yaitu menghiasi diri dengan senantiasa berbaik sangka dalam kehidupan Dan suka menjalankan amal soleh dalam kehidupan Nah anak-anak yang bapak banggakan Mari kita renungkan Ingatlah bahwa hidup di alam dunia hanyalah sementara Sedangkan kehidupan akhirat kekal selama-lamanya Allah SWT memberikan kesempatan kepada manusia Untuk mempersiapkan bakal hidup di akhirat Taukah kalian bahwa hidup di dunia merupakan ladang amal untuk kehidupan akhirat Sungguh amat disayangkan Jika kesempatan hidup di dunia ini tidak digunakan sebaik-baiknya Gelak di akhirat Mereka akan menyesal karena tidak menggunakan kesempatan hidup di dunia Untuk memperbanyak amal soleh Allah SWT tidak membutuhkan amal soleh dari kita Sebaliknya kita hanya membutuhkannya Wahai generasi muslim yang cerdas Setiap amal soleh yang kalian lakukan Akan mendapat balasan berupa pahala dari Allah SWT Sekecil apapun amal kalian Sungguh Allah SWT akan membalas dengan seadil-adilnya Janganlah kalian meremehkan amal soleh yang kelihatannya kecil dan sederhana Seperti tersenyum saat bertemu dengan teman di sekolah Sebab nilai amal tertak pada keikhlasannya bukan banyak atau sedikitnya Sedangkan yang mengetahui kadar keikhlasan hanyalah Allah SWT Anak-anak yang bapak banggakan Tanamkanlah dalam diri kalian semangat untuk beramal soleh Jadikanlah diri kalian sebagai pribadi yang berahlak mulia Berbaik sangkalah kepada Allah SWT Bahwa Allah SWT akan selalu melindungi hamba-hambanya yang soleh Sudah siapkah kalian selalu beramal soleh Mali sekarang? Renungkanlah Banyak kekacauan dan pertikaian terjadi akibat buruk sangka Sungguh buruk sangka adalah perilaku tercera yang harus kita hindari Berbaik sangka akan menjadikan hidup kita tenang, nyaman, dan harmonis Bukankah hal ini impian setiap orang? Oleh karena itu mari kita membiasakan diri berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari Nah anak-anak yang bapak banggakan Taukah kalian apa yang masuk dengan amal soleh? Mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 2-3 Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi khusr Illalladzina amanu wa'amilu salihati watawasaw bilhaq Watawasaw bilhaq Sungguh manusia berada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran Dari ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Kecuali yang melakukan empat hal Pertama beriman kepada Allah SWT Yang kedua beramal soleh atau amal kebaikan Yang ketiga saling menasehati untuk kebenaran Dan yang keempat saling menasehati untuk kesabaran Nah anak-anak yang Bapak banggakan Ketahuilah bahwa amal soleh ada tiga macam Pertama amal soleh terhadap Allah SWT Yaitu kita menjalankan perintah Allah SWT Yang kedua yaitu amal soleh terhadap manusia Yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia Yang ketiga yaitu amal soleh terhadap lingkungan Yaitu menjaga kelestarian alam Seperti membuang sampah pada tempatnya Menjaga kebersihan Mendaur ulang sampah Dan melakukan penghijauan Nah anak-anak yang Bapak banggakan Apa sih manfaat dari beramal soleh? Seseorang yang beramal soleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut Pertama yaitu diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah SWT Yang kedua diberi tambahan petunjuk Yang ketiga diberi kehidupan yang baik dan layak Dan yang keempat adalah dihapuskan dosa-dosanya Nah demikianlah video pembelajaran kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dilahi topiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!